Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV nah kali ini ada informasi menarik untuk teman-teman semuanya ya yaitu tutorial sebuah tutorial cara membuat video slide slide dengan gampang ya cara ini sangat mudah sekali teman-teman tiru dan bisa teman-teman menggunakan aplikasi Filmora 9 atau aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu ya Nah banyak kali aplikasi-aplikasi yang ada yang udah diterbitkan oleh orang lain Nah salah satunya adalah Wondershare Filmora 9 dan yang paling gampang kalau salah menurutku itu Windows Movie Maker ya nah itu gampang banget yang paling berat teman-teman bisa gunakan ada primer atau after effort after effort after effort ya Nah di sini pertama sekali sudah muncul seperti ini teman-teman langsung masukin aja gambarnya gampang banget ya masukin aja gambarnya projectnya udah kita buat 16 banding 9 Oke kita klik dan kita cari gambarnya ada di picture ya kemudian file edit nah misalnya teman-teman semuanya mau menjadikan slide ini kita kontrol a lalu kita Open klik Open nah nanti dia bakal masuk di folder project media Nah setelah itu teman-teman tarik aja karena dia masih terblok tarik klik aja ke sini tetap nah ini sudah jadi ya sudah jadi sudah masuk dan semuanya sudah masuk kita tinggal menambahkan efek-efeknya aja gampang banget ya Nah di sini klik dua kali ya kan habis itu disini kan ada image color dan motion Nah kita pilih motionnya motionnya yang mana maunya gerak-gerak nah seperti ini Kak coba kita lihat ya kayak gini atau yang kayak gini nah nah kita pilih dan masing-masing gambar itu langsung aja kita klik masing-masing lagi klik lagi ini klik lagi kalau mau cepet Hai yang mainnya kayak gini ya Nah ke teman-teman bisa langsung kasih ini kasih kasih dia suara gitu biar makin menarik gitu kan Nah gitu ya Nah ini video slide ya video slide aja Nah kemudian teman-teman ini misalnya kasih ini lagu misalnya goodmorning nah letakkan sini tetap ini teman-teman klik di sini lalu nih titik nah ini digelit ya klik kanan-klik kanan kemudian delete lalu nah ini kan jadi nih nah slide seperti ini dan juga kemudian ini bisa ditambahkan transisinya jadi transisinya ini kemudian tengahnya ini nah tinggal diletakkan satu persatu ya sesuai dengan apa yang teman-teman suka gitu kan nah ini banyak sekali ya transisinya ya nah ini Hai kemudian nih Hai nah ini lagi sampai ke ujung dunia ya nah ini kan gampang banget ya kalau bikin video slide itu enggak sampai satu jam gitu klik 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 selesai kita bisa upload di YouTube tinggal ditambahkan ini tambahkan suara atau apa gitu kalau mau tambahkan suara di sini yang ini nih record of voiceover nah ini udah sudah selesai kita lihat hasilnya ini seperti ini kalau semuanya cepat dengan kita tinggal ditambahkan teman-teman jangan lupa di ekspor ya tadi kita save udah di save supaya file nggak hilang nah baru di ekspor dan disini teman-teman bisa menentukan formatnya apa kemudian namanya apa setnya dimana resolusi berapa ini resolution bagus ya dan ini tidak terlalu tinggi dan yang paling tinggi sekarang 4k 496 ya tapi aku sarankan sih masih yang ini aja 19 20 kali 10 80 ya di lebih bitrate nya ada frame rate nya frame rate nya ini nah mau yang mana gitu jadi bisa dipilih nah ini ada good ada best kita coba best 97,2 jadi kecil atau masuk kecil dan ini jangan lupa di checklist kalau misalnya teman-teman semuanya mau rendernya lebih kencang gitu kan nah baru di ekspor gitu loh jadi semuanya jadi teman-teman semuanya yang mau buat video slide show menggunakan aplikasi yang gampang itu bisa namanya filmora 9 ya silahkan dibeli lisensinya sangat murah sekali lagi teman-teman semuanya